yo halo teman-teman balik lagi bersama saya di channel YouTube senselepi gaming Oke teman-teman di video kali ini saya membagiin tips dan entrik ya maksudnya kayak ngasih tahu aja gimana sih cara cepet ngumpulin Ninja R17 gimana sih cara cepet nambahin power pada akun ataupun pada ultimate ninja fight survival teman-teman ya jadi ya bisa ini ya pengalaman saya atau saran dari saya aja teman-teman boleh ikutin teman-teman juga boleh nggak ikutin juga nggak papa ya karena ya saya ya dulu itu ya emang R17 itu susah ya karena ya tahu sendiri ya saya buat dapetin R17 aja nih kayak Itachi Anbu itu ya ngabisin 10.000 golf itu dan sekarang ya udah lumayan ya tuh Ninja-Ninja R17 yang udah saya dapatkan ini apalagi di akun-akun yang lain itu ya udah karena ya dulu emang bener-bener Ninja R17 itu ya gampang banget didapetin kalau dulu ya dan sekarang apalagi gitu jadi ya kita langsung aja ya sebelum saya membahas tentang cara dapetin Ninja R17 ataupun cara nambahin powernya alangkah baiknya buat teman-teman semua yang belum klik yang belum pencet tombol merah yang dibawah yang bertuliskan subscribe buruan teman-teman diklik dipencet di subscribe dulu channel ini agar channel ini makin berkembang dan saya makin bersemangat untuk membuat konten-konten selanjutnya ya dan jangan lupa di subscribe agar saya bisa ada lagi giveaway buat teman-teman semuanya jadinya buruan di subscribe dulu channel ini ya dipencet tombol merahnya ya dan jangan lupa untuk aktifin aja loncengnya siapa tahu itu notifikasi dari video giveaway atau ya video selanjutnya video yang lainnya ya dan jangan lupa untuk like videonya buat teman-teman yang ada kendala dalam bermain game ultimate fight for people semisalkan item ini gimana ataupun ini kenapa error nah teman-teman boleh aja tulis di kolom komentar nanti saya akan membaca reklesen teman-teman dan saya akan langsung buatkan videonya di hari itu juga ataupun di next content selanjutnya jadi tunggu aja sekarang kita langsung masuk aja ke inti videonya ya yang pertama saya disini mau bahas eh cara dapetin dan Ninja R17 dulu ya ntar powernya mungkin kedua ya jadi disini untuk teman-teman yang baru mulai baru mulai teman-teman itu bisa kumpulin aja goldnya kumpulin aja dan jangan sembarangan sepin-sepin di event-event yang mungkin nggak terlalu worth it untuk didapetin ya meskipun hadiahnya itu banyak banget R17 ya tapi nggak terlalu worth it banget gitu ya yang pertama event mungkin yang kayak nih event-event yang kayak gini nih Pukuburo Pukuburo yang bukan Pukuburo GP ya nih Pukuburo kayak gini nih ya mana ya ada lagi nih kayaknya nih nah Pukuburo yang kayak gini-gini nih ini kan termaksudnya kan susah nih Pukuburonya nih nah teman-teman ya jangan ngikutin event yang kayak gini lah ya saran dari saya doang ya kemarin tuh kemarin tuh ada lagi tuh Pukuburonya tuh ya mana ya Pukuburonya hilang gitu mana bentar-bentar-bentar kok nggak ada gitu nih yang tadi ini ya kayaknya sih ini sih ini doang sih kayaknya sih ini ya teman-teman poncin pokoknya kan setiap itu kan ada itu Pukuburo Pukuburo gitu nah menurut saya ya kalau teman-teman punya gold banyak ataupun apa ya silahkan ya cuman kalau yang lagi ngumpulin atau baru main ya terus goldnya udah hanya 5000 gold ataupun 6000 ya mendingan kumpulin aja lebih baik ya daripada digas takutnya ya Hai kurang beruntung jadinya nggak dapet ya jadinya buang-buang gold doang gitu jadi saran saya teman-teman mendingan ikutan antara event Easter Egg Bal Nah kenapa saya suruh ikutan event Easter Egg Bal ya meskipun event ini harus butuhin tiga palu diamond tetapi event ini enggak terlalu nguras banyak diamond karena ya setiap pembelian itu hanya dibatasi 60 dan harganya itu 3600 dan hadiahnya itu sudah pasti ada yang namanya box al R17 yang dimana kalau teman-teman ikutan event ini tiga kali atau nge-mukul telurnya sampai 80 kali nah teman-teman bakal dikasih yang namanya box al R17 yang dimana kalau teman-teman ikutan event ini tiga kali itu udah bisa dapetin satu ninja R17 Hai dan kalau teman-teman beruntung teman-teman bisa langsung bisa apa namanya dapetin tiga palu diamond yang hadiahnya juga bi kadang-kadang itu ninja R17 ya seperti yang sekarang ini ninja R17 nya disitu ada siapa nih cowo jiyaki meci kinkaku ginkaku suci kagemu darwi ya dan teman-teman juga jangan ikutin ya ataupun simpen aja goldnya buat ikutin event lain terus ya meskipun ada event Lucky Tracer nah mendingan di skip aja teman-teman Kenapa saya bilang di skip ya teman-teman tahu sendiri Lucky Tracer itu ya susah karena muter-muter gitu ya dan belum tentu teman-teman bisa dapetin di 5.000 ya kalau teman-teman tangannya wangi ya pencet-dapat-pencet-dapat ya mungkin boleh ikutan kalau yang misalkan dipencet nggak dapet-dapat ya mendingan jangan skip aja karena ya saya juga jarang banget sih skip eh karena ikutan event Lucky Tracer dulu sih pernah ya cuman kan itu dikasih tiketnya secara gratis gitu sebanyak 100 kayaknya ya itu pun hadiahnya Sikpet Madara ya lumayan ya pas ada Sikpet Madara di Lucky Tracer dikasih tiket gratis jennya untung banget ya Lucky Tracer mendingan skip dan time limited blessing yang dulu dapetin Asuma ya mendingan skip aja ya Kenapa saya bilang skip ya karena ya sama seperti yang tadi hoki-hoki-an nah kalau Lucky Tracer time limited blessing ya skip aja ya karena ya batunya itu yang pertama nggak bisa dikumpulin yang kedua teman-teman kalau misalkan gratisan mungkin dapatnya tiga atau empat batu doang ya dan batunya itu nggak bisa dikumpulin jadi otomatis teman-teman teman-teman harus ngabisin 12.000 gold kalau menggaca time limited reward blessing nah kalau time limited reward full ya saya saranin boleh tapi ya teman-teman harus punya cadangan batunya dan itu batunya itu ya bisa dapetin secara gratis asalkan teman-teman rajin aja main squad arena ya karena ya squad arena ini rewardnya itu adalah nih dia token dari time limited reward full ya ya meskipun dapetnya 10-10 itu pun kalau ranking satu ya tapi ya lumayan ya karena ya tokennya juga bisa dikumpulin nah teman-teman boleh aja tuh misalkan yang baru main misalkan baru berapa tuh tiga token nah teman-teman kumpulin aja tuh meskipun lama ya nggak papa ya yang penting teman-teman bisa dapetin Ninja R17 secara langsung ataupun teman-teman suka banget yang namanya ngumpulin gold sampai bejibun ataupun ditumpuk ya ditimbun ya goldnya ya teman-teman boleh aja yang namanya setiap sebulan sekali itu biasanya itu ada yang namanya event group purkes nah itu event yang sangat worth it buat teman-teman kejar ataupun dapetin dari Ninja terbarunya ya karena ya biasanya Ninja terbaru itu OP apalagi yang ada tulisan topnya ya kayak kemarin-marin itu itu kan ada Obito Uchiha Sasuke Uchiha terus Naruto Shigped Sage Hai terus siapa tuh Madara top itu kan banyak mati Ninja topnya ya temen-temen boleh kejar ya salah satunya ya ataupun kadang-kadang kan di pengepe itu kan hadiahnya kan banyak tuh Ninja R17 ada yang baru rilis dan ada yang udah lama rilisnya di dimasukin ke box gitu ya menemboleh kejar tuh salah satunya ya Hai kalau menurut saya ya event yang paling worth it ya time limited reward full karena tokennya bisa dikumpulin temen-temen bisa kumpulin sampai banyak banget baru digas Hai terus eh Easter Iqbal Hai terus event siapa tuh Hai grupur ke sudah pasti ya karena ya temen-temen bisa dapetin gold juga dari situ cara gratis nah ya kayak gitu aja sip yang bagus buat dininya karena dulu di kalau temen-temen tahu dulu itu event GPnya itu ya bagi-bagi R17 langsung ya bokboknya nih kayak gini-gini nih jadi ya buat teman-teman ya saya ya yang paling suka kalau ada event GP ya langsung ngabisin gold itu tidak apa-apa ya penting bisa dapet Ninja R17 terbaru ya nah buku ini sampai 1000 ini 3000 ini 3000 dulu itu ya ya Ninja R17 itu di obrol ya teman-teman tuh 1000 bisa milih gitu ya terus mana lagi nih nih 1000 juga jadi ya Hai jadi ya teman-teman ya kayak gitu aja sih ngepulin apa Ninja R17 ya karena kadang juga kan kalau misalkan baru main kan dikasih Kakashi ya atau enggak teman-teman masuk masuk aja ke shop nah disini udah banyak banget yang ngejual Ninja R17 meskipun hanya fragment ya tapi lumayan ya Nah teman-teman bisa dapetin koin ini dari arena ataupun dari box yang lainnya nah disini ada RSSR teman-teman bisa kumpulin setiap harinya ada itu nah tuh kisame juga ada trial shop apalagi ada kaguya temen-temen bisa dapetin dari Ninja trial tuh Yong Kakashi saya juga dapetin disini ngumpulin ya dan klien shop teman-teman bisa masuk aja ke klien minimal klien yang rajin aktif nyerang-nyerang boss-boss gitu ya nah ini bisa dapetin tuh ya maksud dari saya nyerang boss gimana nah pertama rajin aktif dari donate dan rajin aktif dari nyerang boss ini ya karena kan gini kan ada gitu ya soalnya kalau kalian yang temen-temen kelola sendiri ya susah juga sih kalau nggak ada member yang bantuin gitu ya terus ya buat dapetin token arena tadi ya temen-temen pertama bisa dari token ini kayak gini nih sebentar 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 mana mana nih nih ya Arena koin nih ini bisa dapetin dari minjaking ya temen-temen nih minjaking ini ya minjaking nih terus kalau yang arenanya tinggal like aja itu temen-temen mungkin dapet eh di like mah dapetin yang doang ya dapet penamanya Rio ya Nah temen-temen bisa ikutan aja nih nyerang tuh kan dapet tuh ya tengah-tengah tuh nah bisa ditukerin ke ninja SSR ya dari shop itu sekarang udah mudah lah buat dapetin SSR ya temen-temen bisa kumpulin aja dari shop ataupun ikutin ipen-ipen yang saya rekomendasiin ya kalau selain itu ya mungkin masih setengah-setengah ya temen-temen boleh ikutin boleh enggak ya ya ini saran saya aja dan cara ningkatin power gimana sih nah kalau cara ningkatin power sih gampang ya yang pertama temen-temen bisa upgrade aja ninja temen-temen ke bintang selanjutnya bintang selanjutnya semisalkan temen-temen disini ninjanya semuanya full bintang lima temen-temen bisa tingkatin lagi setiap ninja itu temen-temen tingkatin bintangnya put atau speednya itu BS bukan speed ya powernya itu bisa bertambah ya Hai nah kayak gini temen-temen tingkatin aja itu power bisa naik ya lalu ketika kalau misalkan baru saya baru main ya karena kan temen-temen kan bisa lihat tuh kayak di Pukuburo gitu kan ada yang namanya jual si biju sukake bukan sukaku mata tabi Nah itu saya pertama kali nongol sih saya sih langsung beli ya cuman kalau buat temen-temen yang ragu mendingan jangan sih karena ya ketika temen-temen punya satu biju itu udah terlalu udah imbah ya nah ya yang lain aja baru ningkatin power nah disitu temen-temen udah bisa nyembur pakai apinya si mata tabi ya dan mata tabi itu kalau nggak salah bisa dibeli seharga 7.000 gold dan saya udah pernah beli mata tabi itu di akun yang pernah saya gipo ya dan ya tinggal pakai aja gitu tinggal upgrade upgrade ya powernya naik naik pesat gitu dan mata tabi itu juga bisa didapetin di ninjaking ya temen-temen kalau temen-temen rajin main ninjakingnya ngumpulin token-tokennya kayak gini rajin ya bisa dapat secara gratis nah mata tabi dan sukaku juga ada atau enggak di tg returning old player temen-temen juga bisa dapetin secara gratis ninja R17 dan sukaku ya mata tabi itu ya sukaku lah mata tabi ya lalu untuk eh selanjutnya temen-temen bisa aja upgrade indeks dari ninja tersebut ya di sini rada ngelag maaf banget ya rada ngelag saya skip aja tunggu oke temen-temen udah masuk ya sini nih indeks ya nih temen-temen buat yang ngumpulin indeks temen-temen upgrade aja indeksnya nih karena ya setiap temen-temen upgrade dan upgrade-nya makin tinggi itu poweran ditambah juga makin tinggi ya sini saya eh bakal apresia sahaya sahaya nih nih kita ini dulu deh hai 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 mah udah begini mau udah ngelag sih buat temen-temen ya Hai kin merasakan juga kayak saya ini ya ngelag gini ya mau pencet malah pencetnya begitu doang tapi ngelag bisa bermenit-menit mungkin saya bakal kakuju nih temen-temen bisa lihat aja berapa power yang ditambahin dari si indeks ini ya semakin tinggi levelnya semakin tinggi juga power yang dihasilkan ya Hai nah tadi kan 100 eh 700 serang 1400 kita upgrade lagi nih ke level 3 nih Hai naik lagi dong 2100 upgrade lagi ke level 4 gede dong naiknya dong ya meskipun begitu nah 2800 ini kalau tingkatin lagi lebih gede lagi ya temen-temen ya jadi temen-temen ya kayak gitu aja sih upgrade-upgrade aja indeksnya ya terus dari talent nah talent dulu itu juga di obrol dari pen GP tuh banyak banget dapetnya nah temen-temen bisa upgrade aja Thailand di sini ini juga bisa nambahin power Hai upgrade aja disitu ya terus habis itu Hai apa ya bentar-bentar nih ngelag sih Aduh pencet silangnya ngelag Oke ya Aduh masuk lagi dong kesini nah dari mudra teman-teman juga bisa nambahin power tetapi ya lumayan apa warna untuk ninja-ninja gitu ya dipasangin mudra gitu ya ya di sini mudra saya kayak gini aja sih Hai nah itu kayak gini ya ya enggak komplit komplit banget ya untuk mudra ya Sam Nims ini sama Nims ini juga bisa nambahin power meskipun enggak terlalu gede ya naiknya lumayan kadang seribu kadang 2000 kadang 7000 ya ribuan namanya ribuan dan sklutur mountain ini juga bisa temen-temen cobain aja tetapi syaratnya temen-temen harus punya banyak Rio ya karena ya kalau upgrade ini atau ngadain profil di sini ya pak bayar gitu pakai Rio gitu yang lumayan gede ya kalau tim spirit buat nambahin speed terus ninja tool ninja tool temen-temen upgrade aja itu bisa nambahin power ya seperti ini nih kok blasing ya seperti ini temen-temen udah bisa upgrade nah disini kan butuh ini doang temen-temen upgrade bridge sama upgrade level ninja toolnya disini kan baru level 3 bretnya ininya baru level 40 temen-temen upgrade itu bisa nambahin lagi ninja tool apa namanya power dari temen-temen item juga bisa tetapi ya resikonya temen-temen harus eh kemakan banyak awakens ton yang dimana ya awakens ton ini kau bisa nambahin bintang dari senjata dan ninja temen-temen ya ini bisa nambahin juga kalau temen-temen upgrade sesuai ninja yang temen-temen inginkan misalkan di formasi temen-temen banyak fire temen-temen bisa upgrade ini banyak mountain bisa upgrade yang ini banyak terhander back update yang ini aja forest upgrade yang ini bisa pilih ya lalu yang paling worth it ya ninja Saga ninja Saga ada satu lagi yang paling worth it Hai ningga ninja Saga ini ya kenapa dibilang worth it ya kadang-kadang nambahnya bisa sampai puluhan ribu bisa 50.000 bisa 60.000 bisa 100.000 pun juga bisa ya kalau temen-temen upgrade ya jadi ketika temen-temen upgrade salah satu dan ninja Saga ini nih saya contohnya saya pencet Hai maaf nih ya sedikit ngelak-ngelak begini ya nah nah disini temen-temen tinggal ikutin aja syarat untuk nge-upgradenya butuh gara dan juga sasori ya di sini juga saya udah ya udah api yang yang ada gambar bintang itu udah pernah saya upgrade ya teman-teman ya meskipun belum bintang 7 kayak yang ini nih temen-temen upgrade aja nanti ketika temen-temen upgrade nah disini ada namanya nih makpalue ya Hai ataupun beli ninja Saganya disini juga bisa ya pakai tiket dan beli tokennya ini pakai Rio lagi ya makpalue nah disini kalau temen-temen aktif lagi makpaluenya ke sebelah sini ini bisa nambahin power ya bak lumayan banyak powernya gede juga dan satu lagi yang paling worth it menurut saya untuk teman-teman nambahin power yaitu adalah teman-teman tinggal masuk aja namanya ke sebelah dari Ninja Saga sebentar ngelak Oke teman-teman jadi teman-teman masukin aja ke Thailand bis teman-teman ke Destiny nah disini teman-teman harus ya namanya ngumpulin eh permata gitu ya Nah kayak gini untuk yang pertama ini setiap kali teman-teman register X server Ninja King otomatis teman-teman bakal dapet ini dan yang ini mungkin setiap server teman-teman register teman-teman kalau teman-teman register ini Hai apa namanya Ninja King teman-teman bisa dapet yang ini yang cuman saya udah mungkin udah tamat ya soalnya dari kemarin-marin ini nggak dapet gitu ya Ninja King ini Hai disini aja gitu nge-stacknya gitu jadi ya sampai sini doang gitu ya ini nambahnya gede ya kalau teman-teman bisa ulangin ke video-video saya sebelumnya itu power saya ya kecil banget gitu Hai kecil ya tiba-tiba pesat gitu di sini ya nambahnya kadang-kadang bisa 100 200 gede banget sih dari telegi sini ya apalagi kalau teman-teman upgrade yang namanya bijunya disini ya nih temen-temen upgrade yang namanya di permataannya ini ini juga nambahnya gede juga ya jadi ya enaknya punya biju gitu ya bisa nambahin power juga gede dan mungkin video sampai disini aja untuk nambahinnya semisalkan ada yang kurang teman-teman tinggal tambahin aja boleh tulis di kolom komentar kurang ini ataupun ada yang salah teman-teman tinggal benerin aja di kolom komentar ataupun teman-teman ada yang kurang jelas teman-teman boleh aja di kolom komentar misalkan ya cara dapetin yang ini kayak gimana atau kayak gini gimana nah teman-teman boleh aja di kolom komentar ya tinggal tulis pendapat dari teman-teman ya misalkan ada yang salah saya mohon maaf ya misalkan ada salah-salah kata teman-teman boleh tulis aja di kolom komentar di kolom komentar ya misalkan ini cara nambahin power yang terbarunya kayak gini ataupun cara dapetin Ninja R17 kayak gini ya itu cuma saran dari saya teman-teman boleh ikutin boleh enggak ya ya kalau di game ini sih jangan terpaku banget sama event misalkan di Lucky Tracer bagus tuh itu ada sickpad ataupun apa ya Lucky Tracer itu kan udah tergolong event susah ya karena ya muter-muter itu ya belum tentu dapat gitu kalau di GP apalagi ya sama sih ya cuman ya bagus aja karena kalau di penggep itu kan Ninjanya otomatis yang rilis itu Ninja terbaru ya dan efek ataupun dari pasif-pasif Ninja terbaru itu kan biasanya bagus ya contohnya kayak yang kemarin tobito top top udah pasti Ninja aja bagus ya terus atau enggak Asuma Asuma kan time limited blessing yang sebelumnya lagi deh Sasori pen itu kan termasuk bagus kalau yang lainnya sih masih banyak ke belakangnya Killer B nah itu udah bagus juga jadi ya mungkin sampai disitu aja video dan penjelasan dari saya mengenai cara dapetin Ninja R17 yang lumayan cepat dan cara naikin power ya Terima kasih buat teman-teman semua dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah klik ataupun udah pencet tombol merah yang dibawa yang bertuliskan subscribe saya sangat terima kasih yang belum buruan teman-teman diklik dipencet di subscribe dulu channel ini agar channel makin berkembang depannya dan saya makin bersemangat untuk membuat video-video selanjutnya yang belum ya buruan ya karena kalau teman-teman subscribe channel ini pencet tombol subscribe-nya habis nonton ataupun sebelum nonton saya bakal adain lagi giveaway buat teman-teman semuanya makanya di subscribe dulu channel ini ya agar saya bisa adain giveaway buat teman-teman semuanya ya dan jangan lupa untuk aktifin aja loncengnya agar teman-teman gak ketinggalan video saya dan dapat notifikasi dan siapa tahu itu notifikasi video giveaway ya enang saja teman-teman kalau bakal saya adain lagi giveaway nya ya nah ditunggu saja tanggal mainnya ya nah ya informasinya udah lumayan yang kalian pasti ninjanya ya ninja susah juga ini untuk dapatkan jadi tunggu aja dan jangan lupa untuk like video ini ya teman-teman buat teman-teman yang punya kendala dalam bermain game Ultimate fight survival ini teman-teman boleh tulis aja request-an atau request-an video dari teman-teman misalkan cara pakai item ini gimana cara upgrade ini gimana cara ini kayak gimana Nah teman-teman tulis aja request-an temen-temen di kolom komentar nanti saya akan baca dan saya akan buatkan videonya di next konten selanjutnya ataupun di hari itu juga ya jadi ya ditunggu aja jadi ya mungkin segitu aja terima kasih buat teman-teman semua dan sampai jumpa di game Ultimate fight survival selanjutnya dadah